Malam dunia Bersyukurlah pada yang kuasa Cinta kita di dunia Oh selamanya Assalamualaikum dan selamat pagi Pagi ini kami bangun dengan matahari terbit Kamu mahu pergi ke sekolah? Baiklah, baik-baik Pergi ke sekolah, jangan lupa sekolah Dan sekarang ni ada budak-budak ni nak pergi sekolah Sebenarnya budak-budak ni Mereka yang bawa kita pergi naik Unta semalam Jadi mereka pergi ke sekolah hari ni Sambil tu kita orang Shoot portrait mereka Sekarang ni Kita orang tengah ambil gambar dia orang Sebelum dia orang pergi ke sekolah Okay, bye Apa, baby? Pagi tu kami menanti ketibaan jeep untuk pick up Dan bawa kami semula ke kawasan teman-teman It was a genuinely humbling experience untuk aku Semoga satu hari nanti Aku dapat kembali lagi ke tempat-tempat begini Terutamanya dengan anak aku Okay, kami baru saja keluar daripada kuri desert Dan sekarang ni Berhenti sekejap untuk ambil gambar Berhenti sekejap untuk ambil gambar Dan kemudian kami akan teruskan perjalanan Tempat ni, semua tempat adalah Tempat yang sangat sesuai untuk ambil gambar At this time, inilah saat-saat terakhir kami Untuk bermain motosikal Especially di kawasan off-road Definitely balik Malaysia nanti Motosikal Royal Enfield ni Masuk dalam bucket air saku Ha 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 Sekarang kita orang berada dekat Stasiun minyak Jadi Stasiun minyak ni adalah Indian Oil Indian Oil ni sebenarnya common lah Dekat Haa Dekat India ni Aku tak jumpa lagi Shell ke Mobil ke Caltex Memang tak jumpa So Kebanyakan sesuai minyak adalah Indian Oil Harga minyak kat sini mahal Haa Aku tak pasti berapa Haa Tapi Kalau full tank tu Boleh Untuk motosikal Full tank boleh cecah sehingga RM60 Haa Lebih kurang double daripada Kos Yang kita bayar Di Malaysia Aku pun dah kopi Tak nak nak Haa Haa Tak kisih lah Haa 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 Perjalanan balik ke Jokpur Kami banyak berhenti rehat dan sentai Mungkin kami realize Ini je masa yang ada Untuk bersama motosikal masing-masing So We decide to take our time Nah update Tadi kitorang dah melalui perjalanan daripada jasa Mei Pukul 1 tu Sekarang waktu terbatas Dah buat time now 6.40 6.40 petang Jadi Dah Memandu Memboncing Menunggang Motosikal Lebih kurang Dalam 230 Lebih lah So Ada juga dalam 40 Lebih Sampai kejau Bersambung Terus siapa ke Yuta melekit Uish Dalam Bismillahirrahmanirrahim Sikit lagi dah sampai Sikit lagi sampai Bismillah Sub indo by broth3rmax Sikit lagi Sikit lagi Sampai ke Jodhpur kembali Dima yang paling best adalah Jodhpur yang sejuk Berbanding Jais Amir Oh Bersyukur gila Sekarang ni Kami kat dalam Restoran Shut Up Shut Up Come Up Kita orang Desain tu Dinner dulu Before Balik ke Hotel Buat Ubat ni Sekarang ni Argument Makan apa Macamnya Sat Sat 4 orang Datang ambil Chicken Dan Chicken Menchuri Dari 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 Kali Dari Selamat pagi dari Jodhpur Yes, kami kembali semula ke Jodhpur hari ini Sebelum kita teruskan perjalanan untuk ke Ajmer Dan pagi ini aku nak bawa korang ke satu restoran Yang mempunyai prestij yang sangat tinggi Dengan interior yang menarik Dan aku akan kongsikan perjalanan ke sana dengan korang hari ini Jadi restoran ini sebenarnya tak jauh pun dari hostel yang kami duduk ni Hostel ni sebenarnya sebelah je dengan hotel yang kami duduk beberapa hari yang lepas Dan restoran yang kami dah pergi pun tak jauh dekat situ Kita akan jalan kaki tu Jadi untuk sampai ke sana tak jauh pun Dia perlu jalan kaki melalui lorong yang kami masuk semalam Dan di hadapan stairwell bus area Dan kemudian ni akan sampai ke destinasi Tempat ni ditadangkan oleh Dayat Dan dia kata this is a good place untuk kita orang experience A fine breakfast di kota Jodhpur Jadi sekarang ni kita dah sampai ke stairwell Dan tak jauh lagi Dan tak jauh dah hotel Dan tak jauh dah tempat yang kita nak breakfast ni Ok ini adalah stairwell Boleh tengok orang boleh mandi-mandi kat sini Orang boleh melepak kat sini Jadi this is a great place for hanging out Dan a good place untuk dapatkan foto yang hebat Sekejap lagi kita akan turun bergambar kat bawah ni Ada orang nak tujun Ini adalah Ras Jodhpur Sebuah hotel lima bintang Yang terletak di dalam kota lama Jodhpur Hotel ni blend so well dengan environment Sampai aku tak perasan pun lokasi ni Semasa kami explore bandar Jodhpur tempoh hari Kita dah sampai Morning Masuk je kat dalam kawasan hotel Kami sentiasa diiringi oleh staff hotel Rasa macam ada batu sendiri Sekarang kita dah sampai Aku tak pasti apa nombor hotel ni Blue City Jodhpur Hotel Yoh 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 Oh Oh Iyoh Yoh 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 Iyoh Yoh 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 selamat menikmati sekarang kita tengah order so dekat sini boleh order anything kat dalam menu inilah dan there's a few option untuk juice which is something yang kami tak jumpa beberapa hari ini tempat-tempat yang boleh offer range of drinks dan kan tempat kat sini kita agak limited lah untuk dapatkan option minuman walaupun macam kedai-kedai pun air karbonat pun limited sebenarnya tak banyak pilihan ada coke ada thumbs up sprite mountain dew je that is the reality of India we don't have much choice yes one here one here Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.